kita siapkan untuk bahannya yang pertama ini ada cabai hijau kita potong-potong 5 helai daun jeruk diiris halus jika ada boleh tambahkan belimbing wulu dipotong tipis-tipis roiko rasa ayam untuk bumbu yang akan kita haluskan ada kunyit sedikit bawang putih dan cabai kecil secukupnya kemudian ada asam sunti dan ini bumbu yang sudah aku haluskan tadi aku campurkan dengan setengah kilogram udang kita campurin semua ya cabai hijau daun jeruk dan belimbingnya kemudian jangan lupa tambahkan sedikit minyak loreng kita aduk-aduk sampai rata siapkan juga daunnya yang agak mudah seperti ini dan kita isi dengan udang yang tadi sudah kita bumbui setelah semua bungkusannya selesai kemudian baru kita beri alas untuk kita masak di dalam kualinya ini kita kasih sisa dari daun pisang yang tadi kemudian baru kita tata bungkusannya seperti ini kemudian baru kita tambahkan lagi sisa minyak celantah ya seperti ini kita tuang aja di pinggir-pinggirnya baru kita masak deh masaknya dengan api kecil aja ya ini setelah beberapa menit kita cek lagi untuk bagian bawahnya jangan sampai gosong kira-kira sudah agak kering baru bisa kita balik kemudian kita tutup lagi kita tunggu sampai sisi sebelahnya juga benar-benar matang oke dan itu dia resep masakan kita hari ini cara membuat pepes udang sederhana nikmat banget kalau kita sajikan dengan nasi yang hangat ya selamat mencoba dan jangan lupa untuk like dan subscribe sampai ketemu di video aku selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati